Pemirsa diduga terjadi konsleting listrik sebuah truk pengangkut sabut kelapa terbakar di Jalan Yosudarso, Kelurahan Kelatak, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin Siang. Sopir yang panik mengetahui kendaraannya terbakar langsung melompat keluar dari truk. Truk yang terbakar tanpa kemudi ini sempat melaju tak terkendali, hingga akhirnya terhenti setelah menabrak minibus dan pagar ruko yang ada di tepi jalan raya. Pemirsa video amatir warga ini merekam detik-detik terbakarnya truk bernopol L9357UB saat melintas di Jalan Raya Yosudarso, Kelurahan Kelatak, Banyuwangi pada Senin Siang. Dalam kondisi terbakar, truk muatan sabut kelapa ini ternyata melaju tidak terkendali tanpa adanya sopir. Diketahui sopir truk bernama Gunawan ini langsung melompat keluar dari kendaraannya karena panik mengetahui api mulai berkobar membakar kabin kendaraannya. Truk berwarna hijau ini terus melaju oleng ke kanan hingga menabrak double Y. Tidak berhenti di situ setelah menabrak double Y, truk oleng ke arah kiri hingga menabrak minibus dan akhirnya terhenti setelah menabrak pagar ruko di tepi jalan raya. Beruntung olengnya truk yang terbakar ini tidak sampai menabrak sejumlah warga. Warga yang panik ini pun langsung berlarian untuk menyelamatkan diri. Tim pemadam kebakaran langsung terjun ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak sampai setengah jam, api akhirnya benar-benar padam. Pengakuan sopir kendaraannya terbakar akibat adanya hubungan pendek arus listrik di bagian kabin. Sopir menyadari kendaraannya terbakar saat berhenti di lampu merah sekitar 100 meter dari lokasi kebakaran. Api dengan cepat membesar karena ternyata ada tumpukan jirigan solar yang diletakkan sopir di kabin kendaraannya. Kebakaran ini masih ditangani tim unit reskrim Polsek Kalipuro. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Akibat kebakaran ini, jalur penghubung Banyuwangi menuju pelabuhan Ketapang sempat macet total selama satu jam lamanya. Ini taksi ya, kendaraan ini mungkin konsen di sana, kurang lebih 100 meteran. Habis itu kebakar karena ini yang dibawa sempat, mungkin panik apa gimana, cukupnya turun. Akhirnya mau dipadamkan, istilahnya dengan air itu jauh, air terkini jalan sendiri. Akhirnya nabak mobil teri itu, kata nabak katanya itu kecah. Kebakarannya makin besar, makin besar. Untung ada pemadaman dari perusahaan sebelah itu yang memadamkan. Sopirnya tadi lompat apa gimana Pak? Ya, lompat, lompat keluar. Kita semua tanpa sopir karena posisi kebakar sudah, sangat besar. Pak Geruku itu Pak ya? Ya. Akhirnya berhenti? Ya, ya. Ada korban Pak? Setahu saya, gak ada. Gak ada ya? Dari Banyuwangi Jual Timur, tim liputan Banyuwangi Soto TV melaporkan.